Film bermula pada tahun 1681 Terlihat terdapat seorang pria yang sedang memancing Diketahui bahwa pria tersebut merupakan seorang inspektor jeneral bernama Jang Ik Hyun Tiba-tiba datang seorang pria misterius dan langsung membunuh Jang Ik Hyun Tidak jauh dari tempat itu terdapat sepasang suami istri serta bayinya Mereka berlari dan berusaha menghindar dari kejaran para polisi Akan tetapi mereka telah terkepung Kemudian datang seorang pria dan menolong sepasang suami istri itu Dengan mudah pria tersebut dapat mengalahkan semua polisi Saat berkelahi tak sengaja topengnya terbuka dan ternyata pria ini bernama Jensho Ia merupakan bagian dari kelompok pedang bersaudara Yang dimana kelompok tersebut selalu membantu orang-orang rendah atau kaum orang miskin Sepasang suami istri itu pun diselamatkan dan dibawa menggunakan perahu bersama anggota pedang bersaudara lainnya Kemudian terlihat pria yang membuka topengnya Ia bernama Choi Dong Joo Lalu Jensho bertemu dengannya dan berkata akan pergi untuk sementara Karena polisi itu mungkin mengenali wajahnya Berpindah di sebuah pasar Terdapat anak-anak sedang bermain dan melakukan perlombaan Terlihat dua anak sebagai pelari terakhir Gadis kecil ini bernama Dong Yi Dan lawannya bocah laki-laki bernama Chang Ma Sebagai pelari terakhir mereka berdua harus berlari keliling pasar Terlihat Chang Ma mulai licik tetapi Dong Yi dapat membalasnya Dong Yi berhasil mencapai garis finish lebih dulu Tetapi Wasit menyatakan bahwa pemenangnya adalah Chang Ma Wasit berkata bahwa Dong Yi bermain dengan curang karena mengambil jalan pintas Dong Yi bersih keras Ia tidak melanggar aturan Wasitlah yang tidak jelas dalam mengatakan aturannya Dong Yi merasa bahwa dirinya yang seharusnya menang Sehingga ia mengambil hadiah yang berupa kue madu dan menukarnya dengan batu Akan tetapi Dong Yi dan teman-temannya ketahuan Sehingga mereka dikejar oleh Chang Ma dan komplotannya Dong Yi menyuruh teman-temannya untuk berpencar Kemudian Dong Yi dan temannya yang bernama Gai Dora bersembunyi di bawah jembatan Gai Dora terkejut karena tiba-tiba ada mayat Dong Yi berbalik dan kaget melihat Jang Ikyon yang terluka parah Dong Yi mengecek denyut nadi Jang Ikyon dan ternyata masih hidup Tiba-tiba Jang Ikyon memegang tumit Dong Yi dan membuatnya ketakutan Gai Dora yang ketakutan langsung kabur Jang Ikyon berusaha berbicara dan tampak memberikan isyarat kepada Dong Yi Tetapi Dong Yi tidak bisa memahaminya Dong Yi yang merasa khawatir segera pergi untuk mencari bantuan Saat Dong Yi pergi, Jang Ikyon memasukkan rencana yang ia ambil dari pembunuh tadi Kedalam tas jerami milik Dong Yi Dong Yi pun kembali bersama dua polisi dan ternyata Jang Ikyon sudah tewas Di istana, Oh Taesok mendengar bahwa Jang Ikyon sudah tewas Dan ternyata dua pejabat lainnya yang bernama Ye Juyo dan Hang Jung So juga tewas akibat dibunuh Mayat Jang Ikyon diperiksa oleh petugas koroner Dan Dong Yi berkata bahwa prosedur mereka salah Tubuh mayat itu sudah terkena air Sehingga seharusnya dibungkus kain linen dan bukannya jerami Jika seperti itu akan merusak bukti-bukti Dong Yi juga berkata mengapa mereka tidak mengisir area sekitar tubuh korban Salah satu polisi pun langsung memarahi dan menampar Dong Yi Karena polisi menganggap bahwa Dong Yi tidak tahu apa-apa Lalu, letnan polisi dan asistennya datang dan berkata bahwa ucapan Dong Yi benar Letnan itu menegur bawaannya dan menyuruhnya untuk mengikuti perkataan Dong Yi Letnan polisi itu bernama Wang Jung Gun Ia bertanya bagaimana Dong Yi bisa mengetahui hal tersebut Ternyata ayahnya merupakan seorang koroner dan sering melakukan otopsi Kemudian, salah satu polisi menginterogasi Dong Yi Dan berkata jika Dong Yi memberikan sebuah informasi Maka akan memberikannya hadiah Tetapi, Dong Yi tidak dapat mengatakannya Karena Dong Yi tidak mendengar jelas perkataan dari Jang Ik Yeon sebelum dewas Seorang kapten polisi yang bernama Yong Gil tiba Dan tanya di mana mayat itu Wang Jung Go berkata semua sudah dikirim ke kamar mayat Yong Gil kembali bertanya apakah mereka sudah memeriksa TKP Untuk mengumpulkan bukti, penyebab, dan waktu kematian Wang Jung Go meminta maaf karena belum bisa memberi jawaban dengan lengkap Yong Gil bertanya apa pangkat dari Wang Jung Go Yang ternyata merupakan letnan polisi Yong Gil menganggap bahwa sang letnan lambat, tidak efisien, dan tidak berguna Lalu ia menurunkan pangkat Wang Jung Go sebagai polisi penjaga Di rumah, Dong Jo yang merupakan kakak kandung Dong Yi kaget setelah mendengar cerita yang dialami adiknya Kemudian ayah mereka yang bernama Choi Yeowon datang membawa bagi berisi makanan dan menyuruh mereka makan Dong Jo berkata pada ayahnya Dong Yi benar-benar pemberani Dia tidak takut dengan mayat Bahkan berani bertanding lari dengan anak laki-laki Tetapi Dong Yi tidak pernah terpilih dalam acara pesta tahun baru untuk menggunakan baju dari sutra Dan memberikan hadiah tahun baru kepada para bangsawan Dong Yi berkata kalau yang dipilih tidak boleh dari anak keluarga miskin Kemudian Dong Yi memberikan kue madu pada ayah dan kakaknya Mereka sangat senang bisa memakan kue madu yang manis dan lezat Setelah Dong Yi tidur, ayah dan kakaknya memberikan bagian kue madu untuk Dong Yi Lalu sang ayah mengeluarkan sebuah kantong yang dibuat oleh Dong Yi Seketika ia teringat perkataan Dong Yi untuk selalu membawa kantong itu Saat Dong Ju keluar rumah tiba-tiba ada orang yang tak dikenal Ia datang bersama Yong Gil Ternyata Choi Yeowon dan Yong Gil merupakan teman lama Maksud dari kedatangan Yong Gil adalah meminta Choi Yeowon untuk melakukan otopsi pada mayat yang tewas terbunuh tadi Awalnya Choi Yeowon diremehkan oleh para polisi Hingga akhirnya ia dapat memberikan informasi yang detail tentang kejadian dan lokasi pembunuhan dari Jang Ik Yun Yang terjadi di Samban ketika memancing Setelah mendapatkan informasi tentang terjadinya pembunuhan Jang Ik Yun Para polisi pun segera memeriksa lokasi itu Akhirnya polisi menemukan bukti dari perahu yang tiba-tiba menepi Di sisi lain Yong Gil dan Choi Yeowon sedang berbincang dan memikirkan siapa pelaku dari pembunuhan tersebut Yong Gil berpikiran bahwa bisa jadi yang melakukan pembunuhan ini adalah orang yang lama masuk dalam daftar pencarian orang Kemudian Yong Gil dan para pasukannya mendatangi rumah Oh Taesuk Ia berkata bahwa mungkin saja Oh Taesuk jadi sasaran berikutnya Yong Gil juga berkata bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh para kelompok pedang bersaudara Sin berpindah di kerajaan yang sedang menggelar pertunjukan tari Dong Jo juga mengikuti pertunjukan itu sebagai pemain musik Seorang ratu yang bernama Myong Song terlihat sangat menikmati pertunjukan itu Akan tetapi pertunjukan yang semula berjalan dengan ceria seketika menjadi kacau Saat para pasukan kerajaan datang untuk mencari para kelompok pedang bersaudara dan akan membasminya Dong Jo sangat panik ketika para pasukan memeriksa semua orang yang ada di sana Lalu Dong Jo membungkam mulut Dong Yi dan mengajaknya pergi Banyak orang yang tak bersalah ditangkap dan ternyata penangkapan itu juga dilakukan di seluruh desa Banyak dari mereka dituduh sebagai kelompok pedang bersaudara Di sisi lain, Choi Yeowen menemui Yong Gil Ia berkata kalau tidak mungkin kelompok pedang bersaudara yang membunuh para bangsawan Tetapi Yong Gil telah menemukan barang bukti milik kelompok pedang bersaudara Singkat cerita, Dong Jo bertemu rekannya sesama kelompok pedang bersaudara Ia bertanya berapa orang dari kelompok pedang bersaudara yang tertangkap Dan ternyata sudah 12 orang Tidak hanya itu, mereka juga menangkap para warga sipil yang tak bersalah Dong Jo yakin bahwa ini adalah jebakan untuk menghancurkan kelompok pedang bersaudara Kemudian Chang Ma dan para temannya menemui Dong Yi Karena Dong Yi telah mengambil kue madu sebelumnya Terlihat Gai Dura ditangkap oleh mereka Chang Ma membuang isi tas Dong Yi dan terlihat juga lencana yang sebelumnya dimasukkan oleh Jang Ikyon Chang Ma mengatakan jika Dong Yi peduli dengan temannya Ia harus menyelamatkannya dengan tebusan 20 kue madu Kemudian Chang Ma pergi dengan membawa Gai Dura Ketika Dong Yi akan mengejarnya, ia melihat lencana itu Ia pun teringat bahwa Jang Ikyon memegang lencana itu saat ia sekarat Di lencana itu terlihat terdapat tulisan pejabat pengadilan yang bernama Kang Jung Hyuk Ia teringat dengan polisi yang akan memberikannya hadiah lima sen Jika ia memberikan bukti Dan ia pun langsung berlari untuk menemui polisi itu Ketika sampai di depan kantor polisi Ia berkata kepada petugas bahwa ia telah membawa bukti Dan ingin menemui kapten polisi Jang Saat Chang polisi keluar Ia kaget bahwa ternyata Dong Yi sudah tidak ada Kemudian polisi itu pun langsung memberitahukan masalah ini kepada Oh Yun Oh Yun sangat marah setelah mengetahui bahwa Kang Jung Hyuk telah menghilangkan lencana Kemudian semua petugas langsung bergegas untuk mencari Dong Yi Kang Jung Hyuk sangat terkejut ketika melihat Yong Gil telah memegang lencana itu Tiba-tiba Kang Jung Hyuk menyerang Yong Gil namun ia kalah Dan akhirnya Kang Jung Hyuk pun ditangkap Kemudian Yong Gil mengajak Choi Hyuk dan Dong Yi ke dalam ruangannya Yong Gil meminta Dong Yi untuk mempraktekan isyarat yang dilakukan Jang Ikyon sebelum tewas Akan tetapi Yong Gil tidak mengerti arti isyarat tersebut Ternyata dalang dibalik semua ini adalah Oh Taesuk Ia adalah paman dari Oh Yun Oh Yun meminta maaf kepada Oh Taesuk karena kekacauan yang telah terjadi Malam harinya Dong Yi memilih pulang sendiri dan berkata kepada ayahnya agar tidak usah cemas Saat pulang Dong Yi mampir ke pasar untuk membeli kue madu Kemudian ia berpapasan dengan seorang peramal yang bernama Kim Wan bersama anak buahnya Ia berkata kepada Dong Yi agar pulang melewati jalan utama saja biar lebih aman Kim Wan merasa bahwa Dong Yi sedang dalam bahaya Di kantor polisi Yong Gil sangat terkejut saat mengetahui bahwa Kang Jung Yuk telah tewas dibunuh dalam selnya Berpindah pada Choi Hyo Won yang sedang berjalan pulang ke rumahnya Akan tetapi ia diikuti oleh seseorang yang misterius Saat Choi Hyo Won sudah terpojok tiba-tiba datang salah satu kelompok pedang bersaudara dan langsung menyerang semua petugas itu dengan mudah Ternyata orang itu adalah Chen So Choi Hyo Won berkata bahwa Dong Yi dalam bahaya Saat Dong Yi sampai di rumah ternyata sudah ada orang misterius yang menunggunya Tidak lama setelah itu Choi Hyo Won datang dan tidak menemukan Dong Yi di rumah Dengan rasa sedih dan marah Choi Hyo Won menyuruh Chen So untuk memberi tahu yang lainnya Yang dimaksud adalah para kelompok pedang bersaudara Dan ternyata Choi Hyo Won adalah ketua dari pedang bersaudara Para kelompok pedang bersaudara pun berkumpul di sebuah gua yang merupakan markas dari pedang bersaudara Choi Hyo Won mengumpulkan para pasukannya dan memberi pesan dan instruksi kepada mereka untuk bangkit Sedangkan Choi Dong Jo dan Chen So sedang mencari tahu keberadaan Dong Yi Yang dimana sebelumnya diculik oleh seseorang misterius saat pulang ke rumah Sin berpindah pada Dong Yi Dia diajak oleh seorang pria untuk menemui ibu ratu Myong Song Dia mendapatkan saran darinya untuk menjadi salah satu orang yang menyampaikan salam tahun baru Tapi setelah ibu ratu mengetahui bahwa Dong Yi tinggal di desa Ban Chon Tiba-tiba dia marah dan menyuruh untuk mengusir Dong Yi Karena desa Ban Chon dikenal dengan desa yang penduduknya keturunan orang rendah Tapi Dong Yi tetap berusaha dan meminta kesempatan untuk membacakan salam tahun baru itu Akhirnya ibu ratu Myong Song memberikan kesempatan dan Dong Yi pun berhasil membacakannya dengan baik Terima kasih telah menutupi Terima kasih telah menonton video ini Dia pun merasa senang bisa memakai busana kain sutra yang ia impikan sebelumnya. Setelah itu, Dong Yi pulang sendirian dengan perasaan yang sangat bahagia. Namun, di belakangnya ada dua orang yang sedang mengikutinya dari atas atap rumah. Untungnya, kakak dari Dong Yi, Choi Dong Jo, sudah bersembunyi di suatu tempat untuk menyelamatkan Dong Yi dari kejaran dua orang tak dikenal itu. Di saat dua orang tidak dikenal itu kebingungan dan tidak menemukan Dong Yi, Chen So secara diam-diam mengikutinya dari belakang. Setelah itu, terjadilah pertarungan di antara mereka. Akhirnya, pertarungan pun dipenangkan oleh Chen So. Di sisi lain, Choi Yeowun yang merupakan ketua pedang bersaudara sedang menyusun rencana bersama para pasukannya untuk menyelidiki kematian pengawal bangsawan. Dia juga mengatakan bahwa hal itu tidak terlepas dari persekongkolan politik. Sementara di markas polisi, Kang Jung Hyuk ditemukan tewas terbunuh oleh orang tak dikenal. Yong Gil mengatakan itu adalah perbuatan orang dalam. Kembali ke markas pedang bersaudara, Choi Yeowun kaget di saat mendengar kabar bahwa Chen So telah menemukan Dong Yi. Chen So mengatakan bahwa Dong Jo lah yang menyelamatkan dan membawa Dong Yi ke rumah kaptennya. Choi Yeowun pun merasa bahwa dirinya tidak perlu lagi menemui Dong Yi jika kondisi anaknya telah aman. Diperlihatkan di suatu tempat yang didalamnya ada Oh Taesok dan Oh Yun yang sedang membahas tentang gagalnya proses penangkapan yang dilakukan pasukannya. Oh Yun menganggap mereka bukan pengurus mayat biasa. Oh Taesok merasa panik ketika rencana penangkapan gagal dan menyuruh Oh Yun untuk mencari Dong Yi dan Choi Yeowun kembali. Berpindah ke kerajaan, Wang Jung Sik yang merupakan seorang pimpinan orkestra kerajaan mendapat undangan untuk tampil di pertunjukan dan dibutuhkan 11 orang dari penampilan tersebut. Dong Jo yang baru datang menawarkan ke seseorang musisi bernama Choi bahwa dirinya saja yang pergi untuk mengikuti pertunjukan itu. Setelah sampai di tempat, Dong Jo menyelinap ke samping dan di sana sudah ada temannya yang sudah siap untuk memberikan sebuah kunci dari suatu ruangan. Lalu Dong Jo pun berhasil masuk ke sebuah ruangan menggunakan kunci tersebut. Dia pun segera mencari buku-buku penting dan mencatatnya di sebuah kertas. Chen So yang sedang berjalan di pasar tiba-tiba melihat petugas keadilan sedang menempelkan poster yang bergambarkan Dong Yi dan Choi Yeowun. Di situ tertulis bahwa mereka berdua sedang menjadi buronan. Hal itu karena Choi Yeowun dituduh menjadi pembunuh pengawal Kang Jung Yu. Singkat cerita, Yong Gil menemui Oh Yun. Dia membantah keras apa yang sudah dilakukan oleh pihak pengadilan dan menganggap hal tersebut tidak masuk akal. Tetapi Oh Yun tetap bersikeras dengan pendapatnya yang seolah-olah menuduh Choi Yeowun dan juga kelompok pedang bersaudara. Hal itu pun menimbulkan perdebatan yang cukup panas di antara keduanya. Sampai akhirnya Yong Gil meninggalkan tempat itu dan akan mengungkapkan kebenaran tentang pedang bersaudara. Di stana Joseon, Oh Taesuk yang baru saja menghadap ke Raja Suk Jong mendapatkan izin untuk menangkap kelompok pedang bersaudara. Mendengar itu, Jang Ik Guk merasa sangat senang dan aman. Selain itu, mereka juga merencanakan untuk menyerang fraksi barat dengan tujuan untuk menguasai dan menstabilkan pemerintahan mereka. Sin berpindah ke rumah Gai Dura. Dong Yi dan Gai Dura sedang merencanakan untuk kabur dari rumah. Dong Yi tidak mengetahui bahwa dirinya sedang menjadi buronan. Di saat itu, Gai Dura berpura-pura untuk merasa kesakitan di bagian perutnya. Padahal kesempatan itu digunakan Dong Yi untuk kabur dari rumah. Namun, kesempatan itu tidak berhasil ketika ayah Gai Dura menyuruh Gai Dura untuk minum air kotor. Gai Dura pun mengakui bahwa dirinya berpura-pura sakit untuk membantu Dong Yi keluar dari rumah. Dong Yi berkata bahwa dia akan segera melakukan salam tahun baru. Setelah itu, ayahnya datang dan memberitahu kejadian yang sedang terjadi kepada Dong Yi. Di dalam rumah, Choi Yeowon memberitahu kepada Dong Yi bahwa ibu kota sangat berbahaya baginya. Selain itu, dia juga melarang Dong Yi untuk melakukan salam tahun baru di kerajaan. Ayahnya juga berjanji untuk tidak memaafkannya jika Dong Yi menentang perintahnya. Hal itu membuat Dong Yi menangis karena itu adalah impiannya untuk menggunakan busana dari kain sutra. Di saat Yong Gil berkeliling di pasar, tiba-tiba dia dicegat oleh orang yang tidak jelas. Namun, dia memberikan sebuah kertas yang bertuliskan di bawah pohon pinus dekat tembok merah. Yong Gil pun langsung mencari dan menuju ke lokasi tersebut. Tiba-tiba, Choi Yeowon datang dan membuat kaget Yong Gil. Lalu, mereka bercerita tentang apa yang sedang terjadi. Yeowon memberikan sebuah kertas yang berisi tentang bukti bahwa semua kasus ini adalah perbuatan orang selatan. Lalu, Yong Gil pergi menghadap ke ayahnya untuk menanyakan tentang bukti tersebut. Yong Gil juga meminta untuk membuka kembali kasus yang menyangkutkan dengan kelompok pedang bersaudara. Di saat Choi Yeowon pulang, ada seseorang yang mengikuti dari belakang. Hal itu membuat dirinya panik dan berlari melewati sebuah tembok. Padahal, orang itu adalah polisi yang diperintahkan oleh Yong Gil untuk mengawasi dirinya. Di markas kepolisian, diperlihatkan seorang mata-mata dari kelompok pedang bersaudara yang sedang mendapat misi untuk menyampaikan kertas yang berisi pesan untuk Yong Gil. Namun, di saat akan memasukkan ke sebuah kotak, dia malah terciduk polisi yang sedang masuk ke dalam ruangan tersebut. Sampai akhirnya, dia tertangkap dan malah dituduh melakukan hal buruk di sana. Festival Perayaan Tahun Baru telah tiba. Choi Yeowon yang sedang menyaksikan tiba-tiba teringat dengan keinginan anaknya untuk memakai kain sutra. Setelah itu, datanglah Chen So. Lalu, Choi Yeowon berkata bahwa ia ingin membawa Dong Yi keluar dari ibu kota. Hal itu didorong oleh pesan dari ketua bahwa kepala penasihat negara akan memberitahu semua kebenaran kepada Raja Suk Jong. Akan tetapi, dirinya harus bersaksi di biro polisi. Sin berpindah ke rumah Gai Dura. Dong Yi yang seharusnya sudah berada di rumah menteri, dirinya masih memikirkan cara untuk kabur dari rumah. Dia terus memaksa Gai Dura untuk membantunya. Akan tetapi, Gai Dura menolak karena dia telah dilarang oleh ayahnya. Tak lama setelah itu, Chen So datang untuk menjemput Dong Yi di rumah Gai Dura. Chen So memanggilnya dari luar, tetapi dia tidak keluar. Setelah itu, dia masuk dan menganggap bahwa Dong Yi berada di dalam selimut. Akan tetapi, saat dibuka ternyata hanya ada Gai Dura saja. Dan ternyata Dong Yi berhasil kabur dengan bertukaran pakaian dengan Gai Dura. Hal itu membuat Chen So segera bergegas untuk mencarinya. Berpindah ke markas pedang bersaudara. Di saat Choi Yeowon dan Dong Jo sedang berbincang-bincang, tiba-tiba ada laporan surat rahasia dari Biro Polisi, yaitu tentang penyerangan kepada kepala penasihat negara yang akan menyampaikan semua kebenaran kepada Raja Suk Jong. Setelah itu, Choi Yeowon memerintahkan untuk mengumpulkan orang dan memberitahu ketua. Lalu dia akan menuju ke Song Reung bersama para pasukan lainnya. Di sebuah hutan, terlihat kepala penasihat negara dengan para pasukannya sedang dalam perjalanan menuju kerajaan Joseon. Yeowon dan para pasukannya juga menuju ke sana untuk memastikan keamanan perjalanan sang penasihat negara. Di kerajaan, terlihat Dong Yi sedang diantar oleh Dayang Sulhai menuju ke rumah menteri untuk melakukan salam tahun baru. Setelah Dong Yi masuk, dia segera duduk dan menghadap ke sang menteri. Kembali di hutan, Yeowon dan pasukannya yang telah tiba di hutan melihat sebuah tandu yang terdiam. Mereka pun segera menuju ke sana. Mereka juga menemukan kepala penasihat negara dan prajurit yang sudah tewas. Tak lama setelah itu, ada seseorang yang menembakkan panah ke pasukan pedang bersaudara. Dan ternyata itu semua adalah jebakan dari Oh Yun, yaitu seorang kepala pengadilan untuk menuduh kelompok pedang bersaudara sebagai pembunuh sang kepala penasihat negara. Di rumah menteri, Dong Yi sedang menyampaikan salam tahun baru kepada menteri Oh Daesok. Dia menganggap bahwa Dong Yi adalah anak yang pintar. Namun setelah mengetahui bahwa Dong Yi merupakan putri dari Choi Yeowon yang berasal dari keturunan rendah, dia berubah pikiran. Ia segera melaporkan ke biro polisi bahwa putri sang buronan, yaitu Dong Yi, sedang berada di sini. Polisi pun langsung bergerak menuju lokasi di mana Dong Yi diketahui sedang makan di dalam ruangan. Akan tetapi, setelah mereka masuk, Dong Yi sudah tidak ada. Dong Yi pun akhirnya mengetahui bahwa dia sedang menjadi buronan. Dia pun berlari mengendap-endap dan bersembunyi. Di kepolisian, Yong Gil kaget ketika mendengar berita ayahnya tewas dibunuh oleh kelompok pedang bersaudara. Setelah itu, dia bergegas menuju ke lokasi kejadian dengan berkuda. Di sana, terlihat Choi Yeowon dan pasukannya telah tertangkap. Mereka pun lalu berjalan menuju ke kantor pengadilan. Namun, tiba-tiba Yong Gil datang dan berbicara kepada Choi Yeowon. Lalu, kepala pengadilan menjawab bahwa Choi Yeowon adalah ketua kelompok pedang bersaudara yang membunuh kepala penasihat yang merupakan ayah dari Yong Gil. Di sisi lain, Dong Yi berusaha kabur melompati pagar namun ketahuan oleh prajuri di sana. Untungnya, Chen Soe menyelamatkannya dengan memanggil Nanona muda. Lalu, Chen Soe segera membawanya pergi dari sana. Dia menyuruh Dong Yi untuk tetap berada di tepi sungai. Sementara, Chen Soe akan menjemput Dong Joo. Setelah sampai di markas pedang bersaudara, terlihat markasnya sudah hangus terbakar dan mayat tergeletak di mana-mana. Kakak Chen Soe juga tewas terbunuh. Kembali ke desa, Choi Yeowon dan pasukannya yang tertangkap tadi terlihat diarak di jalanan desa. Hal itu membuat Chen Soe marah. Akan tetapi, Yeowon menyuruhnya untuk tetap bersabar dan menunjuk Chen Soe sebagai ketua pedang bersaudara. Di tepi sungai, Dong Yi yang melihat keramaian segera keluar dan menyaksikan. Dia melihat ayah dan kakeknya tertangkap dan diarak di jalanan. Dia pun memanggil ayah dan kakaknya. Dia memanggil ayah dan kakaknya sembari mendekat. Akan tetapi, mereka menyuruh Dong Yi pergi agar tidak ketahuan oleh para petugas. Dong Yi pun menangis. Lalu, dia ditenangkan oleh seorang peramal bernama Kim Wan. Berpindah pada Yong Gil, ia masih tidak percaya bahwa kelompok pedang bersaudara yang membunuh ayahnya. Tak lama kemudian, datanglah para pasukan yang membawa mayat ayahnya. Dengan rasa sedih dan marah, ia ingin bertemu Choi Yeowon untuk mendengarkan pernyataan darinya. Kemudian, Yong Gil pun mendatangi kantor pengadilan untuk menemui Choi Yeowon. Tetapi, dia ditolak oleh para penjaga. Tak lama setelah itu, datanglah Oh Yun dan berkata bahwa dia akan menyelidiki Yong Gil yang dicurigai telah membantu pemimpin pedang bersaudara. Di tempat lain, Chen So berniat akan menjemput Dong Yi di tepi sungai. Namun, Dong Yi sudah tidak ada dan malah terdapat orang lain yang ternyata adalah teman dari Kim Wan. Di padepokan Kim Wan, terlihat Dong Yi sedang menangis karena mengetahui ayah dan kakaknya telah ditangkap. Kim Wan berkata kepada Dong Yi bahwa ayah dan kakaknya adalah bagian dari kelompok pedang bersaudara. Tetapi, Dong Yi tidak mempercayainya. Kemudian, datanglah Chen So dan berusaha menenangkan Dong Yi sebelum mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Di kerajaan Joseon, Oh Yun menemui pamannya yang bernama Oh Taesok. Di sana, mereka membahas rencana yang telah berhasil mereka lakukan. Oh Taesok dari awal berencana untuk menjatuhkan dan mengorbankan keturunan rendah dengan tujuan bisa mengambil kekuasaan. Dia juga memerintahkan Oh Yun untuk mencari Dong Yi karena dia yang terakhir kali melihat Jang Ikyon saat sekarat. Hal itu tentunya bisa membuat rencana Oh Taesok menjadi kacau. Kembali ke Dong Yi, dia akhirnya mengetahui bahwa ayah dan kakaknya merupakan anggota pedang bersaudara. Chen So juga memberitahu Dong Yi bahwa mereka semua dijebak dan dijadikan gamping hitam dengan dituduh membunuh sang kepala penasihat. Murid Kim Wan datang membawa hal buruk bahwa para pasukan menuju ke tempat Kim Wan untuk mencari Dong Yi. Lalu Chen So dan Dong Yi pun segera pergi. Sebelum pergi, Kim Wan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Namun ternyata itu cuma bohong agar Dong Yi bisa pergi dengan tenang. Dia meramal bahwa itu semua masih awal dan akan ada banyak pertumbuhan darah setelahnya. Sin berpindah di kantor pengadilan. Terlihat Yong Gil sedang diintrogasi karena diduga telah membantu ketua pedang bersaudara. Namun Yong Gil tetap bersikras ingin bertemu Choi Yeowon. Di sisi lain, Dong Yi dan Chen So menuju ke gua yang merupakan markas kedua milik pedang bersaudara. Di sana juga sudah ada senjata yang cukup banyak. Dong Yi bertanya-tanya siapa pelaku sebenarnya yang membunuh para bangsawan itu. Namun Chen So sendiri belum mengetahuinya. Tiba-tiba terdengar suara hentakan kaki dan ternyata mereka adalah anggota pedang bersaudara yang masih selamat. Mereka merencanakan untuk menyelamatkan sang ketua dan anggota lainnya yang tertangkap. Chen So pun membantah karena jumlah mereka tidak cukup. Kemudian datanglah anggota pedang bersaudara yang bernama Jang. Dia merupakan anggota yang berkhianat dan memberitahu semuanya tentang pedang bersaudara kepada polisi. Tujuan dia datang adalah untuk menyerahkan diri dan bersedia untuk dibunuh. Namun semuanya terdiam ketika dia mengatakan bahwa sang ketua dan anggota lainnya akan segera dipenggal esok hari. Sin berpindah di kerajaan. Terlihat Yonggil yang baru saja memerintahkan prajuritnya untuk mengawasi Let Nanjang dan ternyata tidak ada yang mencurigakan. Kemudian prajurit itu memberikan sebuah buku milik pedang bersaudara yang sebelumnya ditemukan di balik gunung. Yonggil sangat kaget setelah melihat buku itu. Yang ternyata kelompok pedang bersaudara telah lama memperhatikan pergerakannya. Di sisi lain, kelompok pedang bersaudara sedang bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Mereka membutuhkan bubuk mesiu sebagai bahan peledak dan akan berpura-pura membeli petasan. Akan tetapi mereka khawatir jika orang-orang curiga kalau orang keturunan rendah membeli petasan. Dongyi pun ikut membantu dengan berpura-pura menjadi nona muda karena dia memakai pakaian sutra. Berpindah pada Yonggil, akhirnya dia bisa bertemu dengan Choi Yeowon. Choi Yeowon berkata kalau dia sangat takut jika melukai Yonggil. Dia juga berharap Yonggil tidak merasakan sakit karena perbuatannya. Lalu Yonggil menunjukkan buku milik Choi Yeowon yang isinya tentang gerak-gerik Yonggil. Dia sangat kecewa dan marah. Padahal Yonggil telah menganggap Choi Yeowon sebagai guru serta temannya. Kemudian terlihat Jensou dan rekannya sedang membawa gerobak pengangkut pakan ternak untuk mengelabui para penjaga. Dia pun berhasil masuk dan dapat melumpuhkan penjaga-penjara. Akhirnya, Jensou pun bertemu dengan para anggota pedang bersaudara yang ditahan. Jensou berkata bahwa besok mereka akan segera menjaga penyerangan. Akan tetapi, Dongju melarangnya karena itu perintah dari sang ketua. Itu semua demi keselamatan kelompok pedang bersaudara. Dongju juga meminta kepada Jensou untuk menjaga adiknya. Di tempat lain, Dongyi dan ayah Geidora yang bernama Kodal pergi ke toko kembang api. Mereka mengikuti pemilik toko ke dalam gudang. Sang pemilik toko sempat curiga. Sehingga, Kodal menyuruh Dongyi untuk segera keluar. Lalu, Kodal mengalihkan perhatian sang pemilik toko. Dengan memintanya untuk mengambilkan kembang api berwarna merah yang ada di gudang lain. Pada saat itulah, mereka melancarkan aksinya dan segera mengambil bubuk mesiu. Dongyi yang berada di luar tak sengaja melihat seorang wanita bersama seorang laki-laki. Dia melihat wanita itu menggunakan isyarat tangan yang sama seperti yang dilakukan Jang Igyon. Saat wanita itu pergi, terlihat rencananya terjatuh. Dongyi langsung mengambil rencana itu. Ternyata wanita itu kembali dan wanita ini bernama Jang Hi Bin. Dongyi pun mengembalikan rencana itu. Tiba-tiba, datang para pengawal dan membuat Dongyi ketakutan. Untungnya, Jang Hi Bin mengetahui hal itu dan menyuruh Dongyi untuk segera pergi. Keesokan harinya, saat di pelabuhan, Dongyi memberikan pakaian sutranya kepada Jensho yang akan digunakan sebagai bagian dari rencananya. Kemudian, Jensho menyuruh Dongyi untuk pergi bersama paman Jang. Jensho juga memberikan sebuah kain yang ada simbol pedang bersaudara. Dia berjanji, suatu saat pasti akan menemui Dongyi kembali. Di sisi lain, para kelompok pedang bersaudara yang tertangkap dibawa melewati desa dan akan dihukum mati. Ketika melewati sebuah gerobak, tiba-tiba gerobak itu meledak. Ternyata, Jensho dan lainnya tetap ingin menyelamatkan ketua dan anggota yang tertangkap. Kemudian, terjadilah peperangan di sana. Dongyi yang ada di kapal mendengar pembicaraan orang bahwa pedang bersaudara melarikan diri ke arah Bukit Biurang. Seketika, Dongyi pun langsung pergi ke sana. Di Bukit Biurang, terlihat kelompok pedang bersaudara telah terkepung oleh para pasukan. Lalu, tiba-tiba muncul para pasukan bersenjata panah dan langsung menyerang mereka. Dongju yang tak sempat berlindung terkena beberapa panah dan membuatnya terjatuh di jurang.